Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bahas, kita akan pelajari materi sistem reproduksi pada manusia untuk khusus pokok bahasan organ-organ reproduksi baik pada pria dan wanita juga tentang proses gametogenesis. Tujuan utama manusia melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, untuk melestarikan jenisnya ini, manusia memiliki sistem reproduksi yang berbeda baik pada pria maupun pada wanita. Yang pertama kita lihat organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terdiri dari Testis Ada skrotum Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis Epidinimis Saluran sperma dan tempat pematangan sperma Itu epidinimis Kemudian ada fase diferens Ada fisikula seminalis Fisikula seminalis Fisikula seminalis ini terletak di belakang kandung kemi Ada kelenjar prostat Ada kelenjar koper Atau kelenjar purpuretral Ada uretra Saluran sperma sekaligus sebagai saluran urin Yang terdapat di dalam penis Bisa juga kita lihat gambar organ reproduksi pria tampak depan Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi Ada testis yang berjumlah Sepasar Sepasar Kemudian ada epididimis Epididimis Fas diferens Fisikula seminalis Kelenjar prostat Kelenjar koper Uretra Dan juga ada penis Itu bagian-bagian organ reproduksi dari pria Agar kita lebih mengerti Kita bisa lihat gambar yang merupakan contoh soal seperti ini Yang pertama ini organ reproduksi pria Yang dimaksud adalah testis Yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan sperma Dan tempat menghasilkan hormon testosteron Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis Yang akan kita bahas sebentar Itu juga terjadi di testis Kemudian ada saluran sperma yang pertama Segaligus tempat pematangan sperma Itu yang nomor dua ini Epididimis Kemudian saluran sperma yang kedua Ini Fas diferens Kemudian Yang ditunjuk oleh nomor delapan ini Yang terletak di belakang kandung kemi Itu adalah Fisikula seminalis Merupakan kelenjar aksesoris Yang berfungsi menghasilkan nutrisi Untuk Memberi makan sperma Kemudian ada kelenjar Prostat Juga termasuk kelenjar aksesoris Dan ada kelenjar borboletral atau kelenjar koper Yang juga merupakan kelenjar aksesoris Yang berfungsi menghasilkan senyawa alkali Yang bersifat basah Dan ada urethra di dalam penis Yang merupakan saluran spermata aksesoris juga segaligus saluran urine Dan organ reproduksi pria yang berada di bagian luar adalah penis Kita lanjut organ reproduksi pada wanita Bagian-bagiannya terdiri dari Yang pertama ada ovarium Ada oviduk atau tuba falopi Atau saluran telur Kemudian ada uterus atau rahim Servix dan vagina Ini adalah vagina B. Servix C. Uterus atau rahim Yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embryo Kemudian D. Ovarium Ovarium juga ada jumlahnya sepasa Sebagai tempat dihasilkannya ovum dan hormon estrogen dan progesteron Juga di ovarium sini tempat terjadinya proses oogenesis Sedangkan yang E ini adalah saluran telur atau oviduk atau tuba falopi Yang berfungsi sebagai saluran ovum atau sel telur dari ovarium ke uterus atau rahim Kita lanjutkan Yang akan kita pelajari Untuk pertumbuhan kita kali ini Yang kedua adalah gametogenesis Gametogenesis itu diartikan sebagai Proses pembentukan dan perkembangan sel sperma dan ovum Agar bisa membentuk individu baru atau janin Proses gametogenesis pada wanita itu disebut oogenesis Sedangkan pada laki-laki itu disebut spermatogenesis Jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam testis Sedangkan oogenesis adalah proses pematangan dan pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium Ini adalah gambar proses spermatogenesis Spermatogonium yang bersifat diploid atau duen Melalui pembelahan secara mitosis Akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer Setiap spermatosit primer Membelah pada proses meiosis pertama Membentuk dua spermatosit sekunder Yang bersifat haploid Dua spermatosit sekunder Akan melanjutkan pembelahan meiosis yang kedua Menjadi empat spermatid Masing-masing spermatid mengalami maturasi atau pematangan Menjadi sperma yang berpromosom haploid Sperma itu sendiri terdiri atas kepala, leher, dan ekor Kepala sperma mengandung akrosom Yang berfungsi untuk menembus oogen Menjadi di sebelah gambar di sebelah kanan Ini adalah contoh soal untuk kita bisa pelajari Yang pertama ini adalah spermatogonium Yang melalui proses pembelahan mitosis Menghasilkan spermatosit primer Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis Yang pertama menghasilkan dua spermatosit sekunder Dua spermatosit sekunder Melanjutkan pembelahan meiosis Yang kedua menghasilkan spermatid Spermatid ini yang akan mengalami pematangan Menjadi sperma Yang disebut oosit sekunder Dan sel yang berukuran lebih kecil Yang disebut badan polar pertama atau badan polar primer Selanjutnya oosit sekunder meneruskan tahapan pembelahan meiosis yang kedua Namun pada meiosis yang kedua Oosit sekunder tidak langsung diselesaikan sampai tahap akhir Melainkan berhenti sampai terjadi ovulasi Jika tidak terjadi fertilisasi Oosit sekunder akan mengalami degenerasi Namun jika ada sperma masuk ke oviduk Maka hasil dari pembelahan meiosis ke dua Pada oosit sekunder akan dilanjutkan kembali Akhirnya meiosis dua Pada oosit sekunder akan menghasilkan satu ser besar Yang disebut ootit Yang disebut ootit Dan satu sel kecil yang disebut badan polar sekunder Atau badan polar kedua Badan polar primer atau badan polar yang pertama Akan membelah menjadi dua badan polar kedua Jadi ada tiga badan polar dan satu otit yang akan tumbuh menjadi ovum Dari oogenesis setiap satu oogenium Demikian penjelasannya Semoga bisa dimengerti Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya